Namaku Sylvia. Ini adalah pengalamanku berapa tahun yang lalu, ketika baru saja mendapatkan pekerjaan menjadi penjaga departemen store di sebuah mall di daerah Tangerang. Aku bisa bekerja di sini karena rekomendasi dari temanku, sehingga aku belum mengenal siapa-siapa di sini, selain temanku saja. Setelah beberapa hari mengurus penerimaan kerjaku dan diberikan pengarahan mengenai sistem bekerja di sini, akhirnya di masa-masa awal kerjaku, aku diberikan shift kerja sore sampai malam. Jika masuk shift sore, biasanya karyawan di sini baru bisa pulang dari tempat kerja sekitar jam 11 malam. Pastinya setelah merapikan barang-barang. Selama shift kerja, aku biasanya tidak pernah izin ke toilet, karena letaknya yang cukup jauh dan aku masih belum terbiasa melayani pelanggan yang cukup banyak, sehingga aku hanya fokus untuk bekerja. namun suatu hari, karena sedang musim hujan dan aku sempat kehujanan ketika pulang malam hari, aku merasa tidak enak badan. seharian, aku merasa lemas. Tapi karena aku masih karyawan baru dan masih kurang enak untuk menceritakan hal itu kerakan kerja maupun bosku, aku pun menahan rasa sakit itu. Selama aku bekerja, aku kira aku bisa menahan rasa sakit itu hingga shift kerjaku selesai. Tapi ketika memasuki jam setengah 10 malam, sebelum toko tutup, entah kenapa perutku terasa mual sekali dan membuatku sangat lemas. Akhirnya, aku pun izin untuk pergi ke toilet dan istirahat sejenak. Karena toilet di atas sedang rusak, terpaksa aku harus ke toilet yang ada di basement. Katanya, di sana tidak banyak orang. Jadi, aku tidak akan terganggu. Akhirnya, aku menemukan sebuah toilet di pojokan yang gelap. Melihat itu, awalnya aku mengurungkan niatku dan ingin kembali lagi ke atas. Tapi, perutku sudah sangat sakit untuk harus berjalan lagi ke tempat lain. Mau tidak mau, aku pun terpaksa ke toilet itu. pintu toilet yang pertama ternyata pintunya digembok dan dari dalam terlihat ada cahaya lilin. aku pun bingung. Tapi, ya sudah lah. Untung, di sini ada satu pintu toilet lain. Akhirnya, aku ke sebelahnya. dan untungnya, pintu itu bisa dibuka. Walaupun penerangannya kurang. aku diam di toilet cukup lama. aku sudah cukup lega saat itu. namun, tiba-tiba fokusku teralihkan. Ketika aku mendengar, ada suara orang yang mencoba untuk membuka pintu di sebelah. Kemudian, suasana sepi kembali. aku pun sudah selesai di dalam toilet. Dan saat aku sedang bersiap keluar, aku mendengar suara tanggisa. siapa yang nangis? Ada apa sih di luar? Tanya aku dalam hati. Akhirnya, aku pun keluar. Dan semakin jelas, suara itu berasal dari kamar kecil di sebelahku. Yang digembok, dan dalamnya juga gelap. Hanya ada cahaya sepertinya dari sebuah lilin. Suara itu berasal dari dalam situ. Halo, mbak. Halo, ada orang di dalam? Aku mencoba berteriak dan bertanya. Takutnya, memang ada orang yang terkunci di dalam toilet itu. Namun, perempuan itu sepertinya tidak mendengar ucapanku dan masih terdengar sedang menangis. Jujur, aku bingung saat itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk menjauh dari toilet itu. Tapi, saat aku membalikan badan, seseorang dalam kamar mandi itu berbicara padaku. tolong katanya. Dan, seketika, entah kenapa badanku seperti tertarik untuk membalik lagi ke toilet itu. Ada perasaan penasaran dalam diriku kembali dan berdiri di depan pintu itu. iya, kamu kenapa di dalam? Dikunci dari luar, dijailin. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban apa-apa. Dan kini, tidak terdengar apa-apa lagi. Tidak ada jawaban apa-apa lagi. Halo? Halo? Kataku ragu. Sampai, aku pun membukukan badanku mengintip dari celah bawah pintu. Terlihat sebuah kaki tanpa memakai alas kaki. Sepertinya kaki seorang perempuan. Kakinya tampak kotor. Perempuan itu sepertinya duduk di atas toilet duduk ini. Selain itu, aku tidak melihat apa-apa lagi. Lalu, ada sesuatu yang menetes jatuh ke lantai. Dan, mulai mengalir ke arahku. Saat aku sentuh, ini seperti melihat ada cairan kental berwarna agak gelap. Hah? Ini, ini darah! Iya, ada darah yang mengalir dari bawah pintu toilet ini. Aku pun refleks mengucik mataku kembali. takut ada yang salah. Namun, memang benar. Itu, itu adalah darah. Ketika aku intip kaki yang kulihat tadi, kini sudah tidak ada. ketika aku melihat lagi, ternyata yang mengalir itu hanya air saja. Ternyata, hanya pikiranku saja yang buruk. terima kasih telah menonton. Tapi aku semakin penasaran ada apa di toilet ini. Aku pun kembali mengintip ke dalam dan kulihat tidak ada apa-apa. Kosong. dan tiba-tiba... Astaga! Mengintip dari celah bangun kamar mandi ini. wajah seorang perempuan. Mukanya berdarah dan senyum menyeringai ke arahku. aku langsung mundur dan segera lari keluar dari toilet ini. Namun, ada yang menarik bajuku hingga aku terjatuh. Dan ketika aku melihat ke atas, sekarang aku bisa melihat di atas selas-selas sekat toilet itu. Duduk seorang wanita dengan rambut panjang menjuntai dan kakinya menjuntai ke bawah. Aku pun langsung bangkit dan berlari meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di atas, aku tidak menceritakan apa-apa kepada rekan kerjaku. Namun, mungkin terlihat dari wajahku yang pucat. Tiba-tiba saja salah satu temanku menanyakan kenapa wajahku terlihat pucat dan bertanya apakah aku sakit. Aku pun menjawab bahwa aku masih ketakutan atas kejadian yang baru saja ku alami. Setelah ku ceritakan, temanku tidak banyak bicara dan hanya mengingatkanku untuk melupakannya saja. dan setelah kejadian itu, aku pun jatuh sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.